Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka menghampiri bulu tangkis Indonesia Legenda bulu tangkis Indonesia Ferawati Fajrin meninggal dunia Allahummaqfirlaha warhamha wa afiha wa afu'anha Kabar wafatnya Ferawati Fajrin ini Disampaikan oleh PBSI melalui situs resminya Dunia bulu tangkis Indonesia kembali berduka Salah satu pahlawannya yakni Ferawati Fajrin Telah berpulang dengan tenang di rumah sakit Dharma East Jakarta Pada hari Ahad 21 November 2021 Pukul 6.58 waktu Indonesia Barat Ferawati Fajrin meninggal dunia pada usia 64 tahun Beliau berpulang setelah sempat menjalani perawatan Akibat penyakit kanker paru-paru Almarhumah Ferawati Fajrin Lahir dengan nama Ferawati Wiharjo Beliau adalah seorang keturunan Tionghoa Beliau lahir di Jakarta 1 Oktober tahun 1957 Beliau kemudian masuk Islam dan menjadi mu'alaf pada tahun 1979 Beliau menorehkan banyak sekali prestasi di dunia bulu tangkis untuk Indonesia Sejak tahun 1977 hingga 1989 Beliau saat itu bermain di tiga nomor sekaligus yakni Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran Di nomor Tunggal Putri, beliau menjadi juara dunia tahun 1980 Dan SEA Games tahun 1981 Di nomor Ganda Putri, beliau pernah menjadi juara ASEAN Games 1978 All England 1979 Serta SEA Games 1981 dan 1987 Di nomor Ganda Campuran, beliau berhasil menjadi juara dunia tahun 1986 Serta di turnamen beregu, beliau menjadi bagian dari tim Indonesia Saat menjadi juara Piala Sudirman tahun 1989 Serta SEA Games dari tahun 1977 hingga 1989 Begitu banyak prestasi Verawati Fajrin Maka beliau sangat layak menyandang gelar sebagai legenda bulu tangkis Indonesia Lahir dari keluarga Tionghoa, Verawati Wiharjo Kemudian masuk agama Islam atau menjadi mu'alaf pada bulan April tahun 1979 Sebuah pengalaman luar biasa bagi beliau Verawati kemudian menikah dengan Fajrian Syah Biduin Aham Dalam usia muda yakni 22 tahun Hingga kemudian beliau dikenal dengan nama Verawati Fajrin Fajrin diambil dari nama panggilan suami beliau Fajrian Syah Biduin Aham adalah seorang pegawai Departemen Agama di Jakarta Keislaman beliau semakin mantap Ketika pada tahun 1981 di usia 24 tahun Verawati menunaikan ibadah haji bersama sang suami Kesungguhan beliau dalam berislam juga tercermin saat Wali Matusafar haji pada tahun tersebut Saat itu beliau mengungkapkan alasan beliau Sehingga tidak bisa ikut non-Olimpia The Games Santa Clara sebelumnya Yang bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun itu Alasannya yaitu beliau ingin menjadi muslimah yang baik Dengan berpuasa penuh di bulan Ramadan Sepulang haji beliau mengadakan tasyakuran di Masjid Istiqlal Jakarta Untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan beliau yang sangat besar Setelah itu beliau dikenal sebagai pemain bulu tangkis Dengan segudang prestasi dan penganut agama Islam yang taat Selamat jalan Ibu Verawati Fajrin Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya untukmu